Wangsian adalah nama suatu lembah yang dijuluki sebagai kota ngarai yang terletak di Wangsian. Lembah yang dijuluki kota ngarai di Tiongkok, telah menjadi fokus pengembangan pariwisata yang berkelanjutan oleh pemerintah setempat. Investasi sebesar 2,6 miliar yuan telah dialokasikan untuk membangun infrastruktur seluas 6,1 km persegi, dengan tujuan menjadikan Wangsian sebagai destinasi wisata utama. Rumah-rumah di Wangsian dirancang dengan gaya tradisional yang memikah. Tersebar di sepanjang tebing curam, rumah-rumah ini menciptakan panorama yang menakjubkan. Memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, membangun rumah di atas tebing curam membutuhkan keahlian, ketelitian, dan kerjasama yang baik untuk menjamin keselamatan dan kesuksesan proyek tersebut. Wangsian dipenuhi dengan warisan sejarah dan budaya yang berasal dari kebudayaan ganjia yang kuno. Taman-taman kecil, pepohonan, pavilion, dan jembatan yang ada di lembah ini mencerminkan keunikan budaya ganjia. Ritual dan tradisi ganjia masih hidup dan dijalankan dengan penuh dedikasi. Selain itu, hubungan erat dengan pertanian lokal dan makanan memperkuat ikatan budaya ganjia yang kuat. Sore hari di Wangsian adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Matahari terbenam menciptakan pemandangan spektakuler dengan sinarnya yang memancar di lembah. Saat malam tiba, ribuan lampu rumah menyala, menghadirkan suasana magis yang memindahkan pengunjung kembali ke zaman dinasti Song Utara yang legendaris. Lebih dari seribu lapangan pekerjaan langsung telah tercipta, memberikan kesempatan ekonomi bagi penduduk lokal. Selain itu, lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan tambahan juga tercipta di sektor-sektor pendukung, seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Pembangunan pariwisata ini tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membantu mempertahankan warisan budaya Wangsian dengan memperkenalkannya kepada dunia. Dengan keindahan alam yang menakjubkan, warisan sejarah yang kaya, dan budaya yang mempesona, Wangsian menjadi tujuan wisata yang tak terlupakan.